Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Masih dendam sama mantan? Kali ini Mimin akan rekomendasikan film dimana film berceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang istrinya kehilangan suaminya akibat perselingkuhan yang dilakukan dengan bosnya di kantor dia adalah Siti seorang istri yang cantik yang menjadi korban kebijakan bosnya di kantor dan suami bernama Kang Surya suami yang baik dan setia yang dalam kondisi memprihatinkan karena sedang kehilangan pekerjaan dan ada juga bosnya yang bejat ini dia nih orangnya yang bernama Freddy bagaimana ceritanya? langsung saja kita gas crot cerita diawali dengan suasana di ruang kantor yang dimana tempat Siti bekerja Siti yang menjabat sebagai sales manager tampak melakukan pekerjaannya dengan baik di perusahaan Kancutku Daniel lalu di salah-salah waktunya bekerja Siti menelpon Kang Surya Siti ingin memberitahukan bahwa dia akan pulang telat Kang Surya yang sedang membereskan rumah berpesan agar jangan terlalu memaksakan diri khawatir akan kondisi Siti Siti bekerja terlalu larut jadi di saat break Siti melepon Kang Surya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan tapi mau gimana lagi keadaan yang memaksa Siti untuk bekerja keras lantaran suaminya yang tidak bisa lagi menafkahi Siti tapi tidak mengapa bagi Siti karena bagaimanapun Siti adalah istri yang baik rela membantu suaminya agar kehidupan terus berjalan sebagaimana mestinya terima kasih tapi telepon itu ternyata hanya suruhan bosnya agar bosnya bisa melakukan apa saja terhadap Siti lalu di pagi hari Siti baru saja pulang buset buset lembar apaan sampai pagi baru pulang tampak Siti disambut oleh Kang Surya yang dari tadi sudah menyiapkan sarapan untuk Siti Siti tak enak hati terhadap Kang Surya karena lemburnya cuma melayani hawa nafsu bosnya di kantor karena melihat Siti telah bekerja keras Kang Surya jadi tak enak hati dia berjanji akan segera mencari pekerjaan Kang Surya kasihan terhadap Siti karena harus menanggung beban kehidupan yang berat dalam benaknya Siti bergumam Siti selalu jadi pelampiasan bosnya di kantor walaupun ini terpaksa tapi lama-kelamaan Siti malah menikmatinya juga lalu adegan berpindah di esok harinya ketika di suatu ruang Freddy bosnya Siti tiba-tiba engas dan mau tidak mau Siti menuruti keinginan bosnya itu setibanya di rumah Kang Surya sudah menyuguhkan Siti dengan makanan yang dibuat oleh suaminya ada semur jengkol kesukaan Siti dan Siti memuji masakan Kang Surya sangat enak tiba-tiba Siti murung kalau melihat Kang Surya tersenyum bahwa dia merasa bersalah telah menghianati cintanya cinta yang tulus yang diberikan Kang Surya kepada Siti lalu setelah mereka makan tiba-tiba saatnya mereka untuk pergi tidur disini selagi Siti membersihkan diri Kang Surya bertanya keinginannya untuk ngemprot malam ini karena sudah cukup lama tapi lantaran sudah sering digenjot Siti menolaknya dengan alasan capek padahal Siti merasa tidak pantas lagi tubuhnya digauli oleh Kang Surya karena merasa bersalah tiba di esok harinya lagi Siti bekerja tapi di setelah waktu Siti bekerja tiba-tiba Freddy muncul dan menyuruh Siti untuk mengikutinya tak lain dan tidak bukan Siti disuruh melayani nafsu Freddy Siti kerja untuk memajukan perusahaan tapi kerja juga untuk memajukan tubuhnya ke bos perusahaan kampret kampret lalu hari kelam pun terjadi keadaan dimana Siti tak ingin terjadi Kang Surya tiba-tiba terbangun dan mendapati hari sudah sore dan dia melihat chat Whatsappnya kepada Siti pun tak kunjung dibalas yang Kang Surya tahu Siti pasti sangat sibuk hingga tak sempat membalas chatnya dan benaknya Kang Surya tiba-tiba menerawang mengingat keluhan Siti yang saking sibuknya dia cuma makan cilok di pinggir jalan atas rasa sayang Kang Surya akhirnya Kang Surya membuatkan sesuatu untuk Siti makanan kesukan Siti semur jengkol hari yang sudah sore Siti yang sedang bekerja tiba-tiba dihampiri oleh Freddy beberapa jam kemudian pintu di ruang kantor itu terbuka dan ternyata itu adalah Kang Surya terkejut kalau melihat istrinya digenjot habis oleh seseorang yang tak lain adalah bosnya Siti hati Kang Surya begitu hancur istri yang begitu dicintainya telah mengoyak-ngoyak anunya orang lain selain Kang Surya atas kejaran tersebut Kang Surya pun pergi entah kemana meninggalkan Siti yang telah larut dalam dekapan bosnya hati Siti pun juga hancur karena telah tegam menghianati cintanya yang sangat tulus berharap Kang Surya kembali ke pelukannya tapi rasanya itu tak mungkin karena kesalahan Siti sangat fatal hari-hari Siti berlanjut di atas penderitaannya sekarang Siti terus menjadi pelan biasa nafsunya Freddy entah sampai kapan ending yang sungguh menganukan oke lah teman-teman sampai disini dulu apabila suka dengan video ini jangan lupa share dan like ke teman-teman kalian saya Mimin dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih yang sudah menonton bye-bye kampret kampret selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati